Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series Dimanapun ada berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dipudahkan dalam mencari rizikinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan untuk kita saksikan guys Dimana di wala degan kita pun diperlihatkan nampaknya disini Persidangan antara sengketa tanah yang akan dikuasai oleh Arga Dana Begitu juga dengan Wilantara Nampaknya disini bersaing keras diantara kedua perusahaan ini guys Dan pada akhirnya Alhasil dimana persidangan tersebut pun memutuskan Bahwasannya surat yang asli itu berada di tangan PT Wilantara Perkasa Tentu membuat Arga Dana pun semakin kecewa Karena sedikit demi sedikit kebusukan Arman pun akan mulai terbongkar Dimana nantinya Arga Dana pun disini akan sangat marah dan murka sekali Terhadap perlakuan si Arman Namun kali ini Arga Dana pun tidak akan pernah membiarkan Arman berkoar-koar Dan nyatanya pada saat sidang selesai disitu Arga Dana pun sempat menghubungi si Arman Karena ia pun ingin menghilangkan rasa kesalannya Dimana Arman pun telah merugikan sebuah perusahaan besar yaitu perusahaan Arga Group Tentu hal ini membuat Arga Dana pun semakin kesal dengan perlakuan Arman Napaknya Arman pun memang sengaja ketika Arga Dana membentak-bentak itu harus dihadapan Emily Namun setidaknya disini Emily pun akan bisa membantu dan menolong dirinya Dan Emily pun merasa tidak terima dengan perlakuan Arga Dana Yang pada saat itu sempat membentak dan memarah-marahi si Arman Dan nantah seperti apakah alur ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan dihidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar Sinetron Love Study The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Dan namun sebelumnya juga disini saya akan mengabsin dari kota mana saya jaka Para penggemar, para pecinta dan para fans setia Love Story The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta Sinetron ini Mudah-mudahan Sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah guys Oke guys di adegan awal kita pun disuguhkan Dimana nantinya Arga Dana pun akan sangat begitu marah dan murka terhadap perlakuan Arman Kan kali ini Arga Dana pun tidak akan pernah membiarkan Dimana nantinya Arman pun harus mendapatkan karma yang sangat begitu pahit Karena disini Ken dan Wilantara pun tidak akan pernah membiarkan Arman berkuar-kuar Dan disisi lain juga disini terlihat juga Pak Ustadz Solehuddin Dimana Pak Ustadz Solehuddin pun ingin membesuk ataupun menjenguk si Omar Isma Nampaknya Ustadz ini juga sangatlah begitu bucin Sama seperti kelakuan Haris yang bucin terhadap si Anita Dimana pada saat itu ada Emily begitu juga dengan Arman Yang memang pada saat itu mereka sedang di rumah Tentu hal ini membuat mereka pun sangatlah berantusias Ingin mendekatkan dirinya bersama Ustadz Solehuddin tersebut guys Karena memang selama ini mereka pun sudah tidak pernah mendapatkan pencerahan Akibat kegelapan otak dalam pikiran dari si Arman ini Yang selama ini Arga Dana ataupun Wilantara harus mendapatkan kekejaman dari si Arman Dan di lain sisi juga disini terlihat guys Dimana Ken pun terlihat sangat senang sekali ketika Arga Dana begitu juga Dengan Maudie yang pada saat itu mereka pun ingin makan bersama Namun nampaknya terlihat Anita juga Disini Anita pun sempat melintas Dimana Maudie pun sempat mengajak kepada Anita Agar supaya bisa makan barang bersama Arga Dana Namun Anita pun sedikit membantah Dimana Anita pun tidak mau makan barang bersama Arga Dana Dan tentunya hal ini membuat Maudie pun sangat begitu kecewa Dimana momen bahagia ini akan sangat susah sekali Karena orang tua dari Maudie ini sudah lama berpisah Dimana Arga Dana juga sudah ilfil melihat kelakuan dari Anita Dan dimana kali ini guys tentunya momen Di antara keluarga besar Arga Dana begitu juga dengan Ken nantinya akan bisa menghibur semua kita di rumah Dimana Anita pun disini sangatlah begitu Enak melihat kelakuan Arga Dana Maudie pun disini sempat saja Berikan candaan terhadap si Anita Dimana Anita pun akan segera menikah dari si Haris Karena Haris pun disini adalah seorang preman pasar Tentu membuat ineks dari si Anita ini Sangatlah begitu malu ketika dipermalukan oleh mantan suaminya tersebut Dan disisi lain dimana terlihat juga si Rama Yang pada saat itu sangat dekat sekali dengan si Esta dimana Rama pun mengajak Esta untuk pergi ke mendiaman makam istrinya tersebut Dimana Vanessa pun sudah dikuburkan Dan namun nampaknya disini Rama pun sangatlah begitu bersedih Dimana ia pun harus benar-benar kehilangan Vanessa Yang selama ini ia cintai Dan tentu hal ini membuat Esta pun berpura-pura bersedih dihadapan Rama Karena Esta pun disini disuruh oleh Anita Agar supaya membuat pikiran dari Rama pun sangat semakin pusing Karena hanya ingin membalaskan dendamnya terhadap Tante Dinda Ia pun rela melakukan berbagai macam cara Agar supaya nantinya Tante Dinda pun semakin stres Tentu kedua oncom ini Dimana mereka pun saling berbenturan Karena disatu sama lain mereka pun tidak akan pernah terdiam Melihat kejadian dimana nantinya Tante Dinda pun akan sangat melustasi Akan sangat depresi Melihat kerakuan Rama yang selalu berpikiran Dan beranggapkan bahwasannya Vanessa itu masih hidup Dan di sisi lain juga guys dimana nantinya disini Arman pun akan mungkin Sangatlah mudah dimana nantinya Ken dan Maudie pun akan menjebak Arman Dan tentu hal ini membuat Maudie dan Ken pun tidak akan pernah diam Karena selama ini kejahatan Arman sudah merajalela Untuk bisa menghancurkan keluarga dari Arga Dana Begitu juga dengan Wilantara Nampaknya mereka pun disini akan bersatu Dan bisa membuat keluarga ini akan sangat bersatu lagi Karena Arman pun berkeniatan Ingin membenturkan lagi diantara Arga Dana Begitu juga dengan Wilantara Tentu momen ini dimana nantinya Kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur cerita Dan episode-episode yang akan datang nantinya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah aku menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton